Hai ibarat merawat tanaman tadi pagi tadi sobat menyiram tanaman tuh nah kemudian sobat menyiramnya satu minggu kemudian kemudian sobat memberikan pupuk satu bulan berikutnya nah hasilnya pun nanti ketika panen itu pun enggak akan efektif seperti apa yang kita pikirkan sobatnya tanpa sobat melakukan aktivitas yang berpengaruh positif pada channel sobat sekalian Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan Bruno Studio bagaimana kabarnya sobat pada kesempatan kali ini mudah-mudahan sobat semua yang disana selalu dalam keadaan sehat walafia tanpa kurang suatu apapun sobat semuanya ya oke baik sobat langsung saja pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah serbu channel orang lain sobatnya tapi disini yang akan kita bahas bukan menyerbu dalam indikasi negatif disini akan saya sampaikan adalah bagaimana cara kita menyerbu channel orang lain dengan hal-hal yang positif sobatnya nah kalau kita tarik garis benang dari kata menyerbu itu tentunya dengan jumlah yang banyak sobatnya nah jadi enggak enggak cuma sekali dua kali tiga kali sebanyak mungkin kita menyerbunya nah yang akan kita serbu disini itu apa yang kita serbu disini adalah kita serbu channel-channel orang lain dengan komentar kita dengan kunjungan kita dengan subscribe kita nah kenapa kok harus kita serbu ya apa enggak sia-sia apakah enggak ngabisin kota enggak ngabisin paket data gitu ya Nah kalau kita membuat sebuah video video ya sobatnya ini mungkin khususnya buat teman-teman yang war bergabung kita mengupload video kalau kita memikirkan kuota sebelum kita mengupload memikirkan paket data sebelum kita mengupload itu pasti sobat enggak jadi upload video ya punya saya ini kalau di hitung paket data saya enggak tahu sudah habis berapa giga sobat ya kalau kita nilaikan rupiah enggak tahu sudah habis berapa ribu gitu ya nah tetapi kalau sobat membuat sebuah video membuat sebuah konten itu kita nikmati sajalah kita upload-up sajalah ya jadi jangan memikirkan efek yang jeleknya dulu sobat ya kita optimis maju ke depan ya kita serbu menyerbu channel-channel lain ya tujuannya untuk apa menyerbu channel lain itu untuk memastikan bahwa kita itu bisa interaktif dengan orang lain sobatnya dengan kita berkunjung dalam kita melakukan kunjungan sebanyak mungkin ke channel-channel yang ada ya itu secara otomatis nanti orang itu akan tahu kok orang itu aku akan tahu maksud kita itu apa mengunjungi mereka ya mereka pasti akan berkunjung balik dengan memberikan komentar dengan memberikan subscribe dan memberikan like ya itu nah kemudian selanjutnya itu adalah eh kita coba hilangkan pikiran negatif ya pikiran negatif contoh seperti ini ini sebagai contoh misalnya sobat-sobat baru bergabung ke YouTube ya misalnya sobat sudah punya video sudah upload tetapi sobat pesimis untuk mengunjungi video orang lain karena yang sobat khawatirkan adalah channel tersebut tidak kembali mengunjungi ke video sobat gitu ya kira-kira nah kalau sobat berpikiran yang seperti itu itu sama halnya dengan sobat menanam tanaman baru menanam tanaman tetapi sobat tidak melakukan perawatan itu ya kalau menanam tanaman atau bibit tanaman itu kita enggak hanya cukup menanam sobatnya kita harus melakukan siraman kita harus memupuk selain memupuk dan menyiram kita pun tidak tinggal bisa diam kita cek setinggi mana tanaman yang sudah kita tanam tadi seberapa besar pohonnya gitu ya sesuai enggak dengan yang kita harapkan nah berkembangnya inilah proses berkembangnya inilah yang akan kita pelajari sobatnya nah pada intinya kalau sobat ingin channelnya tuh terus berkembang dan semakin banyak dikenal orang salah satu jurus yang ampuh itu adalah saling berkunjung ke video orang lain sobatnya enggak perlu satu tema sobat ya sobat bebas mau berkunjung ke video siapa saja dengan tema apa saja karena pada dasarnya orang yang kita kunjungi orang kita berikan komen dan subscribe itu mereka pun akan tahu apa maksud kita mengunjungi mereka enggak usah sobat eh istilahnya apa ya berikan kata-kata misalnya di komennya kunjungi balik ya gitu kita nggak kita nggak nggak usah ya nggak usah langkah yang sempat lakukan berikutnya ini adalah kunjungilah channel channel yang masih subscribe nya masih kecil atau standar sobat ya biasanya kalau subscribe yang sudah ratusan ribu mungkin yang puluhan ribu tapi tidak semua sobat ya itu kalau mereka sebagian besar biasanya hanya mencari penonton sobat ya karena dia sudah biasanya sudah dimonetisasi dengan jumlah subscribe yang sangat besar dan banyak mereka tinggal menunggu penonton datang untuk menonton video mereka dan tidak membutuhkan subscribe kebanyakan seperti itu Nah kalau seperti saya dan sobat-sobat semua yang masih kecil silahkan kita saling berkunjung saling memberikan komentar dan subscribe ya itu akan jauh lebih efisien sobat ya ketimbang sobat harus berpatokan pada channel yang satu tema dengan sobat buat dan memiliki subscribe yang sangat banyak banyak ratusan ribu bahkan itu kurang efektif sobat ya kurang efektif jadi lebih baik sobat berkembang dengan channel channel yang masih standar sobat ya itu biasanya kita akan selalu membutuhkan saya sama-sama seperti saya sampaikan awal dari awal kemarin itu adalah kita biasakan si biosis mutuorisme ya jadi saya menguntungkan sobat memberikan kunjungan orang yang kita kunjungi pun senang kemudian ada timbal baliknya ya saling berkomentar saling berkunjung saling memberikan subscribe ya nah selain itu ada juga namanya itu bertaut sobat ya jadi channel sobat nanti akan bertaut saya ambil contoh nih misalnya sobat mengunjungi punya video saya memberikan komentar memberikan like memberikan komen subscribe ya nah secara otomatis nanti ketika saya mengupload video baru ya video saya biasanya kan akan muncul tuh di beranda orang lain yang sudah subscribe saya nah secara otomatis dengan bertautan nanti video sobat pun akan masuk ke beranda mereka gitu sobat ya itu keuntungan kita sobat ya Nah setelah itu otomatis orang tersebut nanti akan melihat ya selain video saya itu dibawahnya ada video siapa disitu ya demikian juga saya saya ini misalnya memberikan subscribe ke video sobat memberikan komentar memberikan like walaupun sobat belum memberikan apa namanya timbal baliknya nanti secara otomatis video saya akan muncul di beranda orang lain yang sudah subscribe ke channel sobat nah jadi gitu ya makanya sebetulnya banyak sekali sih yang harus kita kita pelajari di dalam detailnya YouTube itu sobat ya Nah bagaimana cara kita proses kita mengembangkan channel sobatnya nah makanya selain coba mengupload video sobat harus selalu rutin mencari ya kemudian bertukar pikiran dengan kawan-kawan yang lain tentang YouTube bagaimana cara mengembangkannya bagaimana proses pembuatan apa judul apa segala macam lah ya karena semua itu akan mempengaruhi proses perkembangan channel yang sobat miliki sobat ya gitu nah kemudian yang paling terakhirnya adalah sobat harus konsisten sobat ya konsisten upload video ya karena dengan kita konsisten upload video ya otomatis nanti semakin banyak orang akan berkunjung ke video sobat ya nah misalnya hari ini kita upload video sehari kemudian upload lagi satu bulan berikutnya kemudian dua bulan berikutnya ini hasilnya pun kurang efektif sobat ya ibarat merawat tanaman tadi pagi tadi sobat menyiram tanaman tuh nah kemudian sobat menyiramnya satu minggu kemudian kemudian sobat memberikan pupuk satu bulan berikutnya nah hasilnya pun nanti ketika panen itu pun gak akan efektif seperti apa yang kita pikirkan sobat ya tanpa sobat melakukan aktivitas yang berpengaruh positif pada channel sobat sekalian gitu ya nah ini sedikit motivasi dari saya buat sobat-sobat semuanya khususnya buat sobat-sobat yang baru bergabung membuat konten YouTube membuat video sebelum sobat upload video silahkan pelajari bagaimana cara mengembangkannya ya karena setiap orang setiap kreator itu biasa memiliki trik dan cara tersendiri bagaimana cara mengembangkannya oke mudah-mudahan bermanfaat buat sobat semua terima kasih jangan lupa tinggalkan like comment and subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih